di dewa kan Ibrahim di tengah ini orang India Brahma Brahma lalu saja orang ini itu beto-beto jenengnya ini bujuhnya podo, mirip ini Abraham itu Garwane, Sarah ini Ibrahim Garwane, Sarah ini Brahma Garwane, Sarah Swati jadi itu Sarah-Sarah lalu semua orang ini orang wali itu berjalan-jalan yang mereka ini harus hati sebab orang Islam itu hati berlalu ada yang diberikan ini harus konslet ini sebab mereka mereka ini yang candi begitu mereka yang berlaku mereka berlaku mereka berlaku mereka berlaku mereka berlaku Hai tembrikimu teringi wong aku kain selimpang warnanya kuning tekan mereka warnanya pu-u-u-teh Hai tembrik ini barang ibadah ini ku banyu Arjuna banyu sedudo tembrik kau banyu zam zam tembrik ini barang ibadah ini ku digundul mien tembrik kota hal halul tembrik ini barang ibadah suci gadri motong kewan tembrik kok itu lukur kurban mula ngomong bianirain tuh khaji orang wali ini merasa khaji sih ngundak konslet mula dikongkong ibadah piambak piambak datang masjidnya dewe-dwe peng petang puluh siji Jumatan aja pedot lah berhubung masjid terpertama itu Teng Jogja gini saya Jumatil Kupro mula akhiri wong Jumatan apa Jumatan itu Teng Masjidit saya Jumatil Kupro peng petang puluh siji ura pedot mula akhiri ono wong Jawa Niku khaji neng gunung merah merapi teng Sulawesi eneng masjid di datuk ribandang teng gunung bawah karaheng mula eneng wong Jumatan tengmri kopeng petang puluh siji supaya itu ganjarannya haji mula sing batan faham ono sing lungo khaji munga gunung bawa karah karaheng lu nih peradaban-peradaban tempuk lu ketenik nopo yonate dijelaskan kali Allah yonate bahkan hari ini biar tidak terjadi bentrok antar masa lalu Niki bulan ini pas bulan Israq mekrat mulanya Israq mekrat ini ditarik demarkasi yowes sing isih cekelan Taurat isih cekelan Enjil kiblati masjidil aqsa sing Islam kiblati masjidil ha haram ya udah tarik demarkasi unggah noneng langit minal masjidil haram ilal masjidil aqsa cekak padu mulai siromera tinggung boten minal masjidil haram ilal sedudho numbudu ditarik terus Allah di barok na haulahu dua tempat ini diberkahi sing akhirnya berkah masjidil aqsa geser datang Eropa berkah masjidil haram termasuk geser datang indonesia mulanya Indonesia menjadi negara mayoritas muslim barokai masjidil ha haram sing Eropa dengan peradabannya bangkit karena barokai masjidil aqsa makanya umat hari ini butuh kecerdasan yang luar biasa karena hidup di pertemuan antar peradaban yang sama-sama peradaban ibro-ibrohim bahasa ini kita mulai kiai mulai ngaji mojosari mulai ngaji pondok india mulai ngaji ngaji sih di disekno mesti bab sholat kiai mesti detil sampai kukur-kukur ya gak boleh takbir sampai orang sih ngini-ngini orang sih ngini-ngini ditoto diatur orang sih sampai Allah ini ku lebab sholat tapi begitu sholat itu bab nutup aurot kiai angkat tangan bisa tutup aurot itu jenengi kain newe surusan kain kiai angkat tangan gak bisa mikir kain sebab akhirnya kain tutup aurot ini ku diurus kali pabrik kain pabrik kain Cina pabrik kain Eropa mesinnya wong Eropa sehingga sehingga ini kawiran mojosari larangnya orang umum kain lho sehingga mulang wudhu sampai mulai kong hirong sampai emprut-emprut sampai berdebat kuping ini yota iga termasuk syarat ini yota iga berdebat disitu tapi begitu praktek wudhu ini ku urusannya kran karo pipo karo sanyo kita berdebat kaya apa ternyata si ngurus kran pipo sanyo mas pion itu ingin ketempo ini mpian kan enak pada sana itu beres jadi kemulanya wong islam ini mulai tuwanya mundur selalu ada yang belajar sholat ini mejit mejit itu ngatik ya kranowatu karo pasir karo pesi urusannya semen karo pesi gambarnya mungkin awad dewi sehingga sembayang tapi begitu teki masjid ini urusannya kali pabrik semen nah disitu wong islam ini berdoa apa wong islam lu mau kaji ya kaji makbul ini mardut ini mabrur berdebat wong islam lu mau kaji macam-macam tapi begitu waiyai berangkat sehingga ngurus pesawat di wong yahudi semakin sampai selgep umroh semakin selgep kaji pesawat di wong yahudi tambah laris mulau kiai gak usah terus hancurkan yahudi bunuh yahudi semua balik ngelangi sampe nah ini lah ini itu bercok makanya kaya khal kaya oban ini mampu menjadi landasan di wong islam ini namun lah ini dunia ini hanya beberapa orang yang terkenal nama yang paling terkenal di dunia ini versi penelitian itu Muhammad, ini nama yang paling sering disebut karena Setino yang menyebut kalau Ibro Ibrahim ini nama-nama orang terkenal karena punya jejak masa lalu yang luar biasa itu yang paling banyak disebut itu gimana ini terkenal Muhammad, Ibrahim ini terkenal di Indonesia ya muafik ini terkenal orang-orang mesti jeneng muafik mesti disebut jadi orang-orang besar yang mampu mengarahkan arus perubahan manusia orang-orang tahu dilalek makanya pelajaran dasarnya orang-orang ingin jenengi bangunlah peradaban-peradaban besar kayak orang-orang bangun cerita-cerita besar sisanya apa sisa kehidupan kita ini apa yang mau kita beli ini apa kok nama Muhammad nama Ibrahim ini kok terkenal ya karena yang bangun peradaban dunia hari ini dua nama besar itu yang menggerakkan ke sana Ibrahim punya anak nama ini pun Isha dia anak Yaakob atau Israel dia anak Rolas dengan ini Bani Israel Israel terkenal yang disebut Yaakob Israel sampai yang disebut Musa Musis banyak sekali baru terakhir Nabi Muhammad yang menggerakkan peradaban baru sampai hari ini ini kan ada sebab makanya awak dewi dengan sebab itu kita selalu kami barok saya akhirnya saya mikir barok seperti Nabi yang itu tidak 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 kuat sejarah tidak melupakan petilasannya tidak dilupakan saya jahat kuat Nabi Ibrahim sebab apa sebab apa kuat Nabi Ibrahim bisa punya kekuatan ini sampai umat Nabi Muhammad di kongkon kamabara yang kek